Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti bacaan Alkitab Harian untuk Anak. Hari ini tanggal 26 Desember, bacaan Alkitab kita, Wahyu Pasal 3. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Jemaat di Sardis Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna dihadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya dihadapan Bapakku dan dihadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu skala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam baik suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, ndaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Laodekia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodekia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ya kutegor dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ya akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan bapaku di atas tahtanya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Anak-anak, demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!